Berkaitan dengan jimat yang masih memasyarakat ya, tapi enggak di semua tempat sudah. Kadang-kadang kita lihat ada anak-anak kecil yang dipakai gelang ya. Ada anak yang perutnya dikasih menang. Yang tujuannya satu, tolak balap mereka itu. Ini termasuk syirik kecil atau syirik besar, anak kasih hadiah. Syirik besar, dari mana? Apa dalilnya itu syirik besar? Padahal. Karena dia menganggap tali. Sebenarnya dia itu seperti itu keyakinannya. Tapi enggak kasih hadiah. Jama'at bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Syirik kecil ketika dia itu menjadikan itu sebab. Dia tidak yakin, enggak Allah yang menyembuhkan semuanya. Ini hanya sebab. Sedangkan Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Maka menjadikan sesuatu yang bukan sebab syar'i. Menjadikan sebab, maka itu jadi syirik kecil. Jadi syirik besar ketika meyakini kalau tali ini bisa nolak balap. Tali ini bisa nolak balap. Enggak, ini cuma sebab. Yang nolak balap itu? Oh, itu syirik kecil. Tapi ketika dia yakin kalau tali ini yang bisa nolak balap, maka enggak bisa. Gimana tali bisa nolak balap? Begitu pula orang yang pakai cincin. Haya ala salah Haya ala salah Haya ala salah Selamat menikmati Selamat menikmati